Suatu hari, seorang anak duduk dengan ayahnya di depan perapian. Anak itu mengeluh kepada ayahnya. Ayah, apa nilai dari kehidupan ini? Tanya anak itu. Ayah menjawab, Begini nak, jual batu ini di pasar. Jika ada yang bertanya, cukup jawab dengan menunjukkan dua jarimu. Nak, berapa harga batu ini? Tanya seorang wanita menghampiri lapak anak. Anak menjawab dengan dua jari. Wanita tersebut berkata, 20 ribu, saya mau beli. Seorang wanita mau membeli batu ini dengan harga 20 ribu ya? Ucap anak itu. Ayah menjawab hanya singkat saja. Kenapa kamu tidak coba lagi menjual ke museum? Ujar ayah dengan nada bijak. Berapa harga yang ayahmu berikan untuk batu itu, nak? Ujar kurator. Anak itu menjawab dengan dua jari. Dua juta, saya beli. Kurator menjawab dengan nada senang. Yah, kurator di museum bilang bahwa batu ini seharga dua juta. Ucap anak dengan gembira. Ayah menjawab sambil tersenyum. Sekarang coba kamu tawarkan ke toko perhiasan. Kata ayah dengan nada tenang. Di mana kamu dapat batu ini? Ini batu langka yang berharga. Kira-kira berapa harga yang ayah kamu berikan untuk batu ini? Ujar pedagang perhiasan. Anak kembali menjawab dengan dua jari. Dua ratus juta. Deal, saya beli dengan harga dua ratus juta. Jawab pedagang perhiasan. Ayah, batu ini dihargai dua ratus juta. Teriak anak dengan nada bahagia. Ayah menjawab dengan bijak. Sudah terjawab kan? Apa kamu sudah mengerti? Apa maksudmu ayah? Jawab anak. Nak, tidak peduli kau lahir di mana. Warna kulit apa. Dan seberapa kaya dirimu. Yang terpenting adalah orang di sekitarmu. Dan cara dirimu mengambil sikap. Kita dapat memilih dengan siapa saja kita bergaul. Tiap orang mempunyai nilai yang berbeda-beda di mata orang lain. Kamu dapat memilih di mana kamu menempatkan diri kamu. Di pasar, di museum, atau di toko sekalipun. Sebagaimana kita bisa menilai orang lain. Pilihlah dengan bijak orang yang dapat menilaimu berharga. Dan membuat perubahan baik dalam hidupmu. KIDI PLUS